it's supposed to feel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat IT Nesos dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama Mimin di channel di youtube Miliya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat mengenai IT Nesos bagi siapa semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, comment, subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terhangat mengenai IT Nesos masih yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini disini kita akan melihat kebersamaan Ayu dan juga Victor hari ini yang terkampil di acara lapor Pak Pemirsa namun disini kita akan menemukan tulis status terbaru yang Victor Agustina tuliskan di April dan sebagainya di sini juga ternyata Algen sudah pulang dari Jogja dan langsung kerja bareng lagi bersama dengan Victor Agustina untuk menonton penampilan dari Ayu dan Victor malam hari ini di acara lapor Pak dan disini juga ada wawancara eksklusif nih Victor Agustina bersama dengan salah satu infotainment di Indonesia disini Victor ditanyakan mengenai kedekatannya dengan Ayu Tinting dan disini Victor Agustina menjawab so far dirinya dan juga Ayu hubungannya baik-baik saja dan hanya berteman biasa nih dan bagi sahabat-sahabat dia telah mendukung Ayu dan juga Victor disini Victor mengucapkan terima kasih banyak karena kalian semua sudah sayang dan mendukung semua karirnya untuk hubungannya bersama dengan Ayu biarkan mengalir seperti apa adanya semoga dia ada hilal yang bisa memperarah hubungan mereka nih juga ada tayangan terbaru yang ada Ayu dan juga Victor nyanyi ya biar selalu baper nih dari sini diperjelas ya bahwa Victor sangat merasa bahagia karena sudah didukung oleh teman-teman semua dan sampai hari ini Victor juga mengucapkan terima kasih untuk hafal semua yang selalu mendukung dan juga memberikan kesempatan untungnya bisa tampil di layar kacang dan disini juga banyak sekali wakawan yang mengatakan dan menanyakan tentang hubungannya bersama dengan Ayu Tinting hingga saat ini Victor hanya menjawab semuanya baik-baik saja dan yang seolah mengalir apa adanya tidak dukung selalu Victor dengan segala pekerjaannya semoga dibudahkan Amin Ya Rabbah Alamin berita selanjutnya juga yang sedang marak yang sedang marak akhir-akhir ini dimana ITT katanya dilaporkan ke pihak kepolisian dengan adanya tiga orang yang tewas di karoke-nya dan disini sudah diperjelas ya oleh Ajegar bahwa ITT ini bukan pemilik dari karoke Ting Ting keluarga tersebut namun Ayu Tinting hanya diminta untuk menjadi brand ambassador jadi kronologinya seperti ini ya dan alhamdulillah terimakasih dan jelas untuk semua teman terimakasih atau support dan juga dukungannya dan disini jelas ya bahwa Ayo Tinting tidak bersalah dari sini juga polisi bantah Ayo Tinting dilaporkan dalam kasus dugaan kelalaian karena tiga orang yang meninggal bukan di tempat karoke nah dan jelas Ayo Tinting bukan pemilik karoke tersebut Ayo Tinting hanya sebagai brand ambassador Alhamdulillah semuanya sudah jelas dan semuanya sudah dijeradikannya bagi sahabat semua terima kasih atas dukungan untuk Ayo dan juga keluarga informasi selanjutnya juga disini ada kegiatan Ayo Tinting hari ini di Bironis TV yang menyajikan untuk sahabat semua di rumah jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe-nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terhangat tentunya mengenai Ayo Tinting pekerjaan dan juga karirnya dan bagi sahabat semua selalu jaga dan bentuk di protokol kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 sub indo by broth3rmax